Alasan kalimat-kalimat inilah Pendeta tersebut dengan Pak JK Tapi antara pendeta tersebut dengan hukum Oleh karena itu Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang Dan kami akan melalui proses ini Tidak cukup Pak JK saja Dia meminta lapang Mas Yudha harusnya seperti apa sih Bang? Ya harus ada aspek jera Artinya banyak gitu ya Kita hargai aja Orang minta mafru aja Tapi ini proses Jalan terus Ini nanti akan heboh Makanya kalau bisa dicegah ya syukur Tapi kalau dia sudah sempat lolos Ngabur duluan Apa boleh dikata ya Nanti akan menjadi seperti Saya Buden Ibrahim Pak Ulyong Waspadai Pak Dia ngabur Karena dia punya tabiat labur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat bagaimanakah kabar terbaru dari pendeta Gilbert Lumoindong Saya dapatkan sebuah berita Yang dilansir dari tv1news.com Yang diunggah pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 Pukul 04 lebih 59 menit Dianggap menistakan agama Pendeta Gilbert Lumoindong Akhirnya dilaporkan ke polisi Jakarta tv1news.com Jakarta tv1news.com Pendeta Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait ceramahnya yang menyinggung soal ibadah zakat dan sholat dalam Islam Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Pol Adi Arisham Indrati Membenarkan bahwa Gilbert Lumoindong Dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama Benar Laporan diterima tanggal 16 April 2024 Tentang dugaan penistaan agama Katanya saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu Nah sahabat berita terbaru dari pendeta Gilbert Lumoindong Pendeta ini sudah dilaporkan Dan yang melaporkan adalah Bang Farhad Abbas Laporan tersebut sendiri terdaftar dengan nomor LP-B-2030-IV-2024-SPKT-Polda Metro Jaya Pada 16 April 2024 Dengan pelapor atas nama Farhad Abbas Dalam laporan tersebut Farhad melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama UU nomor 1 tahun 1946 Tentang KUHP Sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang berbunyi Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan Penyalahgunaan atau penodaan Terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia Dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP Dimana pasal tersebut berbunyi Pidana pinjara paling lama-lamanya 5 tahun Berang siapa dengan sengaja di muka umum Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan Pada pokoknya bersifat permusuhan Penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia Kalimat-kalimat mulai Jadi walaupun Pak Pendeta ini sudah minta maaf kepada Pak JK Kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari Atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam Tentanya sepihak pribadi Tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap Bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK Tapi antara pendeta tersebut dengan hukum Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang Dan kami akan melalui proses ini Jangan-jangan semudah juga orang melakukan hal itu Karena itu rekan didak-dekan digitalnya itu akan terus Kalau tidak diberi pelajaran orang-orang seperti ini Maka negara Indonesia yang mendamai ini akan terjadi kekacauan, kegaduhan Oleh karena itu orang-orang harus bisa menjaga lidah-lisannya Jangan sampai hal terbang kembali Sementara itu pendeta Gilbret saat dikonfirmasi Hanya menyampaikan permohonan maaf terkait ceramahnya Sekali lagi kami menyatakan maaf kami Kepada umat yang terlukai dan tersakiti Insya Allah ke depan lebih baik Ucapnya saat dikonfirmasi rabu Sebelumnya video berisi ceramah pendeta Gilbret Lumoindong Menjadi viral karena membandingkan sholat dan zakat Dengan ibadah umat Kristen Pada hari Senin tanggal 15 April Gilbret telah bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Atau DMI, Jusup Kala Untuk menyampaikan permintaan maaf Atas pernyataan yang membuat gaduh dunia maya Selasa, Gilbret juga telah menemui pimpinan MUI Untuk menyampaikan permintaan maaf Sejumlah elemen masyarakat berencana melaporkan Gilbret ke kepolisian Atas dukaan penistaan agama Ya teman-teman itulah berita terbaru dari pendeta Gilbret Lumoindong Yang secara resmi sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Oleh Bang Farhad Abbas Atas dukaan penistaan agama Walaupun pendeta Gilbret Lumoindong ini sudah meminta maaf Tetapi proses hukum harus terus berlanjut Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Farhad Abbas Setelah mewakili umat Islam Khususnya umat Islam di Indonesia Yang telah melaporkan pendeta Gilbret Lumoindong Diduga melakukan penistaan agama Nah sahabat selanjutnya kita akan tampilkan sebuah video singkat Dari pendeta HTD Yang berpesan kepada semuanya Agar jangan sampai lolos Kawal terus agar jangan sampai kabur ke luar negeri Ini nanti akan hipoh Makanya kalau bisa dicegah ya syukur Tapi kalau dia sudah sempat lolos ngabur duluan Apa boleh dikata ya Nanti akan menjadi seperti Saifuddin Ibrahim, Paul Young Waspadai Pak Dia ngabur Karena dia punya tabiat ngabur Sahabat sebagaimana kita ketahui bersama Ada dua penista Dua tukang hujat Yang kabur ke luar negeri Siapakah dia? Satu Saifuddin Ibrahim Dua Paul Zong Dan maka disini pendeta HTD berpesan Kepada semuanya Agar kasus dari pendeta Gilbert Lumoindong Yang sudah dilaporkan ini Agar tetap dikawal Jangan sampai pendeta Gilbert Lumoindong kabur Karena dia punya tabiat ngabur Itu kata pendeta Henry Tandianta Nah sahabat makanya kita kawal terus Dan walaupun pendeta Gilbert Lumoindong ini sudah meminta maaf Umat Islam tetap memaafkannya Tetapi proses hukum harus tetap berlanjut Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beda kelas Tapi kok dua setengah? Setengah mandi Yang paling berat terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan? Kaki mesti dilipat Ayah Tapi yaudahlah dua setengah Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.